Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di channel Ovin Punya Intro Kunjungan Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto ke Perancis Membuat publik tanah air gegap gembita Pasalnya, Prabowo langsung mengintip mesin-mesin perang canggih Perancis Macam Corvette Goin Class, Jet Tempur Rafale, hingga Kapal Selam Skorpe Kepergian Prabowo ke Perancis ini pas dengan momen Dimana China sedang mengusik kedaulatan NKRI di Natuna Utara Dengan minat Indonesia ini, Prabowo mengirim pesan Psywar Jika negeri ini bakal belanja alat suista besar-besaran demi memperkuat otot TNI Goin Class encaran Prabowo sendiri memanglah canggih Selain digunakan Perancis, Goin sudah dibeli Mesir, Malaysia, Rumania, hingga Omni Emirat Arab Yang menjadi daya tarik dari Goin tentunya sistem sensor terkini Macam radar Smart S, MK-2, 3D, hingga Electronic Warfare, Vigile 200 Selain Goin, Indonesia sudah sangat dekat dengan kesempatan bersama Denmark Untuk membeli frigate kelas berat Eiffel Tak perlu ditanya lagi kehandalan Eiffel Segala jenis peperangan laut masa kini bisa dilahap frigate itu Jika jadi dibeli TNI, Eiffel Whitford akan menjadi kapal perang tercanggih di Asia Tenggara Dari dua di atas, Indonesia sebetulnya sudah ditawari kapal perang siluman super canggih dari Belanda Tepatnya dari galangan Demon Scaled Naval Shipbuilding DSNS Demon sendiri ialah galangan kapal yang pernah membuat Convert to Monogoro Class Dan light frigate Marta Dinata Class DNIAL dengan skema alih teknologi Dikutip dari navirecognition.com Karena sudah adanya produk mereka di TNIAL Maka Demon pada pemeran Indodefense 2018 lalu Percaya diri menawarkan kapal perang siluman super canggih khusus dibuat untuk Indonesia Yakni frigate Omega Bahkan Demon melabeli frigate Omega seberat 6000 ton ini Sebagai future frigate Indonesia Atau FFI yang memang khusus untuk Indonesia Bob Desmet, salah satu arsitek angkatan laut yang bekerja pada proyek Omega Menjelaskan, Demon siap untuk mencapai kebutuhan potensial Indonesia Akan kapal perang kelas White demi menghadapi peperangan laut masa kini Frigate Omega sendiri didasarkan pada bentuk lampung frigate kelas LCF Atau The Seven Provincial yang telah terbukti handal Baik The Seven, The Pornogoro Class, hingga Marta Dinata Class Adalah satu turunan hingga nantinya berlanjut ke frigate Omega ini Kapal ini memiliki sistem populasi hybrid Yang terdiri dari 4 mesin diesel Dimana jika berlayar dengan kecepatan ekonomis Hanya perlu menggunakan 2 mesin Jika ingin ngebut, maka baru keempatnya dipakai Peletakan mesin diesel ini di bagian buritan dan haluan kapal Demi menjaga keamanan gerak kapal saat peperangan terjadi Frigate Omega juga memiliki 2 ruang multimisi yang besar Satu di tengah kapal dan satu di buritan Untuk senjatanya, Omega dapat menggotong naval gun 127mm Lansiran Leonardo dengan cupola steelnya CWS Millennium Gun layaknya di KRI Marta Dinata Udah antikapal Kongsberg NSM, VLS Mika NG Hingga peluncur dekoimas lansiran Raymental Dan tak kalah penting adalah bentuk kapal sungguh futuristik Streamline agar tak terlihat di layar radar musuh Dengan kecanggihan terkini bisa dibilang ini frigate mahal Yang dibuat khusus untuk Indonesia Dan ada kemungkinan bakal diakuisisi oleh TNI AL Dengan skema alih teknologi di masa depan Sekian, nantikan terus informasi yang terbaru lainnya Hanya di channel Ovin Bunya Wabila itu tepulidaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh